Oke, diskors dulu ya. Saudara ini sidang sepertinya akan diskors oleh Majelis Hakim mengingat kondisi Amanda pada pekan lalu baru saja menjalani operasi. Ini juga yang mengakibatkan pekan lalu Amanda yang seharusnya jadi saksi tidak bisa hadir ke persidangan dan dituda pada hari ini. Pada hari ini tadi sebenarnya di awal sempat ditanya apakah bisa menjalani persidangan sebagai saksi. Yang mengatakan siap namun sekitar 40 menit tadi setelah sidang dimulai sekitar pada pukul 11 kurang Amanda sudah mulai sering memegang kepala lalu menundukan kepala. Ini sekarang sedang diskors untuk melihat apakah Amanda masih siap untuk kembali melanjutkan sebagai saksi. Karena tadi dari JPU baru dua orang JPU saja yang bertanya kepada Amanda. Berarti giliran kuasa hukum dan juga giliran Majelis Hakim belum sampai tapi kondisi Amanda sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan saksi. Pada hari ini juga tadi Amanda hadir dengan menggunakan kursi roda dan dibawa ke dalam ruang sidang saudara. Kita nantikan, kita masih nantikan apakah sidang ini akan kembali dilanjutkan atau tidak. Mengingat Amanda juga merupakan saksi kunci dari kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora yang akhirnya menyeret Mario Dandi sebagai terdakwa dan juga teman Mario Dandi yaitu Shane Lucas sebagai terdakwa pada hari ini yang juga menjalani sidang penganiayaan terhadap David Ozora.